6 Fakta Terkini Seputar Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo Ledakan terjadi di kawasan Asrama Brimob di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jateng. Seorang polisi berlumuran darah terkena ledakan tersebut. Diketahui, ledakan itu terjadi di sisi timur markas Brimob Kompi 1 Batalion Cepelopor, pada minggu 25 September pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berikut sejumlah fakta terkait ledakan tersebut. 1. Ledakan dari Paket Kardus Sumber ledakan ternyata dari Paket Kardus Paket tersebut diletakkan di Asrama Drogol Indah Solo Baru. TKP Samping Rumah Asrama Arumbar Alamat Jalan Larasati, kata Kabit Humas Pol Dajateng Kombes Iqbal Al-Kudusi dilansir detik Jateng, minggu 25 September 2022. 2. Seorang polisi terluka Ledakan tersebut mengenai seorang polisi. Polisi tersebut terluka hingga berlumuran darah. Korban dalam keadaan berlumuran darah selanjutnya korban ditolong oleh warga dibawa ke RS Indriati Solo Baru selanjutnya dirujuk ke RS Muar di Surakarta, katanya. Polisi korban ledakan itu bernama Brip KDP. 3. J-Bom amankan serpihan ledakan. Tim penjinak bom, J-Bom, turun tangan olah TKP ledakan. Serpihan ledakan diamankan. Barang bukti 1 buah kotak paket kardus warna coklat masih utuh. Serpihan bekas ledakan, kata Iqbal. 4. Tak ada unsur teror. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi memastikan tak ada unsur teror dalam ledakan itu. Ledakan itu diketahui membuat seorang polisi terluka. Tidak ada unsur teror sekali, ujar Lutfi. 5. Paket dari Indra Mayu Ternyata, paket kardus yang meledak itu berasal dari Indra Mayu. Paket itu merupakan hasil sitaan polisi dalam operasi sekitar satu tahun yang lalu. Bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia satu tahun yang lalu terkait paket pesanan online namanya Bubuk Hitam, kata Lutfi. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indra Mayu, jelasnya. 6. Warga Indra Mayu diamankan Tak berselang lama, polisi menangkap seorang warga berinisial S. Warga tersebut berasal dari Indra Mayu. Ada permintaan, dari Polda Jateng, ke Jawa Barat untuk mengecek identitas orang tersebut dan mengkonfirmasi. Setelah dicek dan dikonfirmasi, benar bahwa saudara S itu pernah mengirim, ujar Kabib Humas Pol dan Jabar Kombes Ibrahim Tompo. Ibrahim tak menjelaskan rinci kapan pria tersebut mengirim paket kardus. Saat ini, pria tersebut diamankan di Polres Indra Mayu. Jadi benar dia yang mengirim dari Indra Mayu. Akhirnya orang itu diamankan di Polres Indra Mayu, kata Ibrahim. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel Youtube ini mengupload video berita terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.